Diceritakan bahwa di Mesir terdapat seorang lelaki yang senantiasa pergi ke masjid untuk mengumandangkan asan dan sholat hingga nampak padanya simbol-simbol ketaatan dan cahaya ibadah. Pada suatu ketika, lelaki itu menaiki menara seperti biasanya untuk mengumandangkan asan. Di bawah menara masjid terdapat sebuah rumah milik orang Kristen dan ia pun dapat melihat isi rumahnya. Dilihatnya seorang gadis cantik, putri pemilik rumah tersebut hingga ia jatuh hati kepadanya. Lelaki itu pun meninggalkan asan dan turun dari menara untuk menemui perempuan cantik itu. Ia kemudian masuk ke rumahnya untuk menemui gadis tersebut. Si gadis berparah serupawan itu bertanya kepadanya, Apa yang sedang kamu cari dan apa yang kamu inginkan? Lelaki itu berkata, Aku menginginkan dirimu. Gadis itu balik bertanya, Mengapa? Lelaki itu menjawab dengan terus terang, Sungguh kau telah menawan dan menguasai relung hatiku. Si gadis berkata, Aku tidak ingin menjerumuskanmu dalam dosa dan kesalahan selamanya. Lelaki itu berkata, Aku ingin menikahimu. Tapi kau seorang pria muslim, sedangkan aku perempuan Kristen. Ayahku tidak mungkin akan menikah tanku denganmu. Jawab si gadis. Lelaki itu berkata lagi, Aku bersedia masuk Kristen. Gadis itu berkata, Kalau kamu nekat melakukannya, Maka aku bersedia menikah denganmu. Lelaki itu pun berpindah agama menjadi seorang Kristen Demi menikahi gadis tersebut. Namun, pada hari itu juga, Lelaki yang telah murtad itu menaiki tangga rumahnya Dan tiba-tiba terjatuh hingga meninggal dunia. Ia belum sempat mendapatkan gadis pujaannya itu Dan harus menghembuskan nafas terakhirnya Dalam keadaan su'ul khotimah. Nausubillahimin salih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!